selamat menikmati hamba Tuhan yang menginspirasi memberi inspirasi ke kita juga kita rasakan dan kita pikir itu juga akan menginspirasi banyak orang dan dalam program ini kalau saudara juga misalnya punya seseorang untuk kita wawancarai yang menginspirasi atau juga menjadi satu teladan yang ditiru contoh banyak orang kita juga siap untuk mewawancarai mereka dalam video kita yang pertama ini kita ataupun kami sudah menunggu dari jam 8 tadi untuk bisa wawancara dengan abang kami abang pendeta abang Victor Singal Silalahi yang sudah beberapa bulan bertugas di HKBP Hangtuah yang sebelumnya yang sebelumnya bertugas di Batam di mana bang ya? di HKBP Batu Haji Lama ya di Batu Haji Lama Batu Haji Lama dan pendeta kita ini sangat sibuk hari ini aja kami konseling, pranikah ada dua tetapi yang menginspirasi kami dari abang ini yaitu sejak beliau ditempatkan di Makan Baru kota ini kami melihat setiap hari beliau melakukan suatu aktivitas yang berbeda dari yang biasanya kami lakukan sebagai pendeta saya juga terjebak dalam rutinitas marari kami sepertanyangan mengajarku tetapi beliau keluar dari situ memang ini pun seharusnya menjadi rutinitas kami kegiatan rutinitas tetapi selama ini sepertinya terabaikan yaitu satu hal yang dikerjakan abang bendeta ini dan menginspirasi kami yaitu mendoakan dan mendukung orang-orang sakit sampai saat ini kalau tidak salah kita ikuti juga di facebook beliau sudah ada hampir seratus keluarga barangkali yang dikunjungi setiap hari baik bersama pelayan full timer lain baik bersama dengan Farhalado dan semua itu dikerjakan dengan suka cita nah ini yang menginspirasi kita ini yang menjadi satu wah luar biasa diselah-selah kesibukan yang lain menyempatkan pelayanan diakunya seperti itu bagi kami itu sangat menginspirasi terima kasih bang bisa terjumpa dengan kami di TV kita ini sungguh luar biasa dan kakak baru baru anak 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 tiga yang luar biasa namanya namanya vini hasian sialahi visi han sialahi dan vidi dilihan sialahi sembo yang malboro vini visi vini visi luar biasa saya datang saya berjuang saya menang ya luar biasa jadi kita sekarang mau tanya amang pendeta kita yang sibuk ini apa yang mendorong abang pendeta melihat keluar dari aktivitas tadi yang rutinitas sekejar mengajar per hari kamis walaupun abang tetap mengajar seperti itu tapi yang melihat yang sakit mendukung yang mendoakan itu yang kami lihat sangat menginspirasi pelayan muda saat ini satu hal amang pendeta terima kasih Horas satu hal yang motive saya untuk melakukan itu saya lihat maaf ada satu yang mungkin ditinggalkan oleh pelayan yang mungkin kerajaan yang juga memiliki ini yaitu CCD kunjungan saya pakai dengan kata medis visitis dokter kepada orang-orang sakit kepada jemaat jemaat yang mungkin punya pergunaan lemah imannya sehingga tidak ikut dalam persekutuan dan sebagainya ini mungkin yang kurang dan saya percaya pendeta-pendeta juga melakukan ini tapi mungkin ini tertinggal sekarang ini dulunya disinilah kekuasaan gereja ekonia jadi sekarang saya lihat gereja sudah sebut dengan rutinitas ritual gimana lah istilahnya hanya rutinitas seperti itu saja hari kamis hari kamis sebagainya jadi sepertinya gereja terjebak hanya melayan terjebak hanya di ritual keagamaan mungkin bahasanya ritual keagamaan jadi jadi itu bang kalau kunjungan itu apa saja yang dilakukan apakah misalnya ada berdoa atau hal lain atau sekedar berbincang misalnya kalau kunjungan kita ke jemaat-jemaat itu yang sakit terutama oke yang pertama sebenarnya kita kunjungan di sana tujuannya satu hal yaitu menguatkan menopang jemaat yang sakit agar dia tetap berpengharapan kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kesempuhan buat dia tapi sebelum itu pertama kita ngobrol dengan beliau yang sakit dengan keluarga asal unang semua berdagigara jadi seringkali kita para pelayan sepertinya hanya berdagig seperti berdagigara cepat sekali orang yang mempuas sampai jemaat mempuas jemaat dia langsung pulang seperti itu jadi tidak ada interaksi komunikasi yang baik jadi memang ini yang perlu sekali walaupun tujuannya mendoakan tapi kita bersosialisasi dengan komunikasi dulu baru kita memuatkan nopang dia dalam doa juga memberikan pengharapan Tuhan akan mampu membentukkan jadi durasi kunjungan biasanya berapa soalnya di pekan baru itu kan macer abang ini kan ini daerah macet tapi abang menunjungi sehari ini walaupun tercapai durasinya biasanya di jambung saya diri tidak itu juga abang pendeta kadang ada sampai satu jam ada yang sepanjang jam ada yang setengah jam ada juga mungkin yang sepuluh menit mungkin dalam kondisi yang sudah parah tidak di diri makan air dia harus kita ke kamarnya dan kita berdua disana seperti itu dia situasi jadi kira-kira sepertinya kan ini memang sudah terabaikan bukan mau mengatakan pelayan sebelumnya kurang baik semua baik pelayan tetapi kan ada hal-hal yang istimewa itu yang kami sebutkan tadi bang menginspirasi saya juga belum melakukannya karena mungkin beda konteks mungkin jemaat saya disana lebih fokus pada pertanian dan yang sakit itu belum banyak tapi kalau disini ke pekan baru ini kan memang sudah jemaat-jemaat lansia jemaat yang sudah tua dan memang banyak sekali yang dikunjungi bagaimana respon mereka kira-kira di kondisi itu pertama sebenarnya dimana-manakan ada jemaat yang sakit saya tidak melakukan jadi hanya disini tapi hingga saya sudah melayani saya memang pertama saya kunjungi orang-orang yang sakit jadi waktu dibatuh saya lakukan ini juga kunjungan-kunjungan ke rumah sakit ke rumah-rumah yang mungkin sakit tahunan sudah lama ya itu saya lakukan dimanapun karena saya pikir ini satu hal yang tidak boleh ditinggalkan jadi gereja harus berperan serasa untuk mendoakan mereka cuman-cuman yang sakit ini kalau yang kadang doa aja mereka sudah senang dan mereka ketika kita datang ke sana itu luar biasa respon mereka luar biasa jarang juga banyak menangis ada yang juga yang menangis menangis terharum jadi mereka responnya luar biasa sangat senang sekali ketika di mengunjungi didoakan kami dengarkan di Batam dulu abang juga katanya misalnya gereja juga sangat fokus mengurus yang meninggal ada sampai ambulans dan gitu gimana ceritaan saya oke di Batam itu luar biasa memang di gereja itu kita persiapkan maaf saya katakan jemaat di Batam itu jemaat itu dilayani mulai dari lahir sampai mati seperti itu jadi aksi sosialnya luar biasa diakonianya jadi kenapa saya katakan gereja persiapkan kalau esek-kesek lahir esek-kesek gereja mempersiapkan sound system mempersiapkan bangku tenda kalau sudah magua mungkin terdiri juga dipersiapkan gratis gratis kawin juga dipersiapkan di serbaguna baru kalau sudah mati juga dipersiapkan jadi disana para anggota dewan kita luar biasa yang diketuai ketua DPRD Pak Jumakan Hadiak luar biasa beliau dan anggota dewan disana di provinsi mempastasi gereja dengan serangan-serangan diakonian sosial di Batu Jelapa itu kita menerima sumbangan dari provinsi Kepulauan Riau lewat Pak Jumakan Hadiak Pak Orasiyaha ambulans dan sehari sistem untuk sosial jadi kalau ada jemaat yang meninggal kita perlu sewa ambulans karena gereja punya ambulans jadi ambulans gereja diturunkan kita akan membawa dari rumah sakit kalau meninggal ke rumah dan dari rumah ke pekuburan jadi memang tidak dibebani apapun ketiga jemaat dalam perdukang bagaimana kalau keluar kakak kira-kira mendukung ini kan akan banyak waktu abang habis tidak banyak waktu untuk keluar abang habis kalau inang di rumah sangat mendukung dan memang kita punya berisik kalau kita sudah komitmen untuk melayani Tuhan benar-benar melayani Tuhan jadi kita komitmen dengan kakak dengan minang di rumah kamu lah melayani anak-anak kita akan melayani semua karena kita sebagai seorang jadi ya tapi kita juga berikan waktulah untuk anak-anak minggu ini saya bersama dengan anak-anak untuk mengantar ujian menunggu di sekolah selepas ujian 2 jam baru saya pulang minggu-minggu ini berarti doa itu penting sekali bang ya sangat luar biasa jadi itu kan puasa doa itu luar biasa sentuhan juga karena saya lihat di foto itu juga abang touch touch itu ya sangat berharga jadi itu itulah teman-teman yang sangat menginspirasi dari pendeta kita ini ribuan jemaat dari HKBP Pekanbaru Kota ini tetapi bayangkan di situasi macet Pekanbaru yang sudah mulai macet mungkin kalau di desa itu gampang dilakukan berkunjung kesini berkunjung kesana tapi kalau disini kan jarak kemudian transportasi macet dan lain-lain tetapi itulah yang dikerjakan pendeta kita jadi sangat menginspirasi jadi makanya kita perbincang supaya ini juga menjadi dorongan bagi para pelayan-pelayan yang muda dan juga yang tua sebenarnya ini tugas kami tugas kita cuma terabaikan nah ini yang dieluarkan ataupun dikerjakan kembali abang ini dan kira-kira loja buat teman-teman loja pasti capek tapi saya pikir ini kata kunci saya melayani dan mudah-mudahan ini boleh menginspirasi motivasi teman-teman pelayan saya juga berusaha tidak hanya saya capek sebenarnya para situ juga capek karena mereka juga ikut para teman-teman pelayan full-timer juga di bagian bali capek juga karena mereka juga ikut berperan tidak hanya saya semua bergerak untuk lebih baik tapi satu momen terima kasih kalau setiga jadi perlu 23 kalau setiga ini harus perlu digumuli kalau setiga apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segerap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia luar biasa jadi apapun yang kita lakukan agar itu tidak menjadi beban hidup kita lakukanlah itu seperti untuk bukanlah itu dari hatimu dan tidak ada bersunggut-sunggut ya seperti itu intinya ya seperti untuk Tuhan jadi tidak ada sunggut-sunggut tidak ada jadi juga istimewa dari abang ini kita kan tidak bisa batasi pikiran jemaat kadang-kadang ada juga jemaat kalau kita berkunjung pikirannya lain nah ini minta amplop jujur saja kita kan tetapi istimewa dari abang ini tidak pernah dan kadang memberi juga oh iya ini perlu juga bagi saya sih ada banyak orang yang nyalam jika sakit tapi rata-rata saya tolak ada sih saya terima karena dipaksa-paksa harus terima tapi semua saya tolak tidak belihlah obat yang sakit sesudah saya ini tantangan juga dan memang ini harus diubah terima kasih terima kasih luar biasa ini bang di waktu abang yang banyak konseling dan lain-lain tapi kita bisa berbincang-bincang semoga ini juga menginspirasi saudara kita juga bisa melakukannya dan kita semua juga bisa berbuat seperti itu kalau kita mau ada kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita hidup ini adalah kesempatan abang ini sebagai contoh bagi kami menginspirasi generasi-generasi muda untuk pelayanan-pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan terima kasih terima kasih juga buat Perdita Rambe sudah mewancarai eksklusif ini luar biasa jadi kita langsung dari AKBP AKBP bukan baru dari gereja ini saat mewah ini terima kasih Perdita Rambe sukses saya selalu jangan lupa like share and subscribe terima kasih terima kasih terima kasih